Nah di video kali ini ya guys ya cara menggunakan template gratis di aplikasi ini guys ya aplikasi capcut nah jadi bagi kalian yang belum ada aplikasi ini bisa kalian download dulu aplikasinya guys ya bisa kalian download di Playstore ataupun Appstore Oke di sini untuk cara menggunakan pilihan template itu cukup mudah jadi langsung saja kita buka aplikasi capcutnya guys ya semata salah sebut saya geset capcut Nah itu ya guys ya Nah kemudian akan muncul seperti ini nah ini kan ada di bagian bawah ini ada edit template kotak masuk dan saya kita pilih saja yang template nah maka di sini akan muncul seperti ini ya Nah di bagian template ini juga sangat banyak pilihan yang bisa dari beat meme dirik video funplay nah ini juga masih banyak status kebersamaan animasi game vlog perayaan Nah itu sangat banyak ya guys ya jadi misalnya disini saya contohkan di bagian bit nah seperti ini kemudian di sini kita cari saja kita ingin menggunakan template yang mana ya guys ya nah misalnya saya contohkan yang ini guys ya Nah ini DJ all mama mantu Nah untuk cara menggunakan template-nya itu cukup mudah langsung saja kita tekan di bagian kanan bawah ini gunakan template nah kemudian disini tinggal kita masukkan foto ataupun video yang ingin kita gunakan misalnya saya mencoba menggunakan foto ini guys ya kajian sama kasih skakol guys ya nah ini kami kalau sudah kita pilih dua ini kemudian kita tekan berikutnya nah maka hasilnya kurang lebih seperti ini guys ya apabila seperti ini langsung saja kita tekan export Hai nah kemudian disini kita bisa pilih resolusi yaitu harus tinggi lagisya biar enggak kurik yaitu 1080p nah kemudian itu cara mengekspornya kita tekan di bagian sini export tanpa tanda air langsung saja kita tekan export tanpa tanda air nah disini apabila kita sudah mengekspor makanya kita bisa dilanjutkan ke tiktok gesya karena akan disini kita harus cara seperti ini baru tidak ada watermark jadi kalau kalian export aja itu biasa ada watermark dari aplikasi capcuknya gesya nah seperti itu ini cukup mudah nih kita tekan aja kembali guys nah kita tekan kembali kemudian tekan kita tekan selesai nah kita cari lagi video tadi gesa kita akan melihat hasilnya nah ini yang video kita tadi gesa nah seperti ini Oke semoga kalian paham untuk cara menggunakannya gesya Oke jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah dan sampai jumpa di konten berikutnya